Kalau menang GG sih ini Wah menang coho Yo what's up teman-teman Baik lagi di game Monkey King Di video kali ini gue bakal coba ikutan Lari Guru Banyak dari kalian yang minta gue Untuk bikin video tips Gimana sih cara biar menang Di Lari Guru Sebenernya disini gue juga gak tau teman-teman Gimana tips yang bener-bener Yang Bisa bikin kalian itu Menang di event Lari Guru Tapi disini gue mau nge-share Kalau misalkan gue ikutan aja ya Gimana cara gue itu Pilih Hero terus naru tiketnya itu Seperti apa nanti kita Tungguin aja dulu ini tinggal 3 menit lebih gitu teman-teman Nah disini gue sedikit cerita juga ya Gue udah dapetin Hero General Merah teman-teman Yaitu si Guan Yin udah 5 hari yang lalu ya udah lama banget Udah dapetin si Guan Yin Tapi disini gue masih belum Pakein Guan Yin gue di formasi utama ya Atau di line up utama Disini gue masih pakein si Guan Yin itu Di bagian bantuan Karena apa ya Karena si Guan Yin gue Ini aja sih teman-teman gue masih bingung Mau gantiin siapa nih Guan Yin yang Paling enak gitu ya Kalau kita gantiin si White Dragon Ya White Dragon kita butuh Karena dia tebel banget tuh teman-teman Kalau gantiin si Wu Jing Aduh Jadi bingung ya kan Gue mikirnya tuh kayak gimana Nah kalau misalkan kalian ada saran ya teman-teman Tolong ditulis di kolom komentar Sebaiknya gue hanya itu Dimasukin buat gantiin siapa nih ya Terus gak cuma Hero Rate yang gue udah punya Kemarin itu gue hoki banget teman-teman Gue hoki banget dapetin equipment merah ini ya Equipment dari Ancient Kunlun Spear Jadi kalau misalkan kita dapetin Ancient Kunlun Spear ini Paling gak 2 biji aja deh Itu ada yang namanya Atribute Set Equipment Kalau kita dapet 2 Itu nambahin Attack Defense 1000 Kalau ada 3 HP 40.000 loh cok Gila Tinggi banget ya Kalau 4 equipment 4 set ya Bonus Damage 10% Damage Reduction 10% Waduh Pantesan ya kan Sultan-sultan itu CP-nya ngebut cuy Equipmentnya ngeri Yang kuning aja itu Kalau misalkan ada setnya bagus loh teman-teman Tapi equipment yang kuning atau yang warna ores Itu cuma yang kosmos ya Kalau gak salah Equipment namanya Yang ada ininya teman-teman Yang ada set armor ya Set equipmentnya ya Terus setelah gue dapetin equipment merah Gue juga dapetin titel ini ya Titel ini didapet karena gue dapetin equipment merah teman-teman Ini mendapatkan 1 holy equipment merah di box emas Gue langsung dapetin titel Wih lumayan lah ya kan Kalau misalkan kita nge-cheat-nge-cheat itu Ada titelnya coy Yes Mantap Oke kita kembali lagi ke lari guru Disini kan di lari guru itu ada 2 ronde ya Ada 2 ronde Nah kalau misalkan gue pribadi Gue ikutan lari guru Gue jatah paling gak 1 event lari guru ini Gue harus habiskan 10 tiket doang teman-teman Gak lebih dari 10 tiket Maksudnya kayak gini ya kan Ini kan ada banyak event lari guru 1, 2, 3 Nah setiap lari guru ini gue harus Paling gak hilang 10 tiket Jadi kan kita gak tau ya kan Kita bakal menang atau kita bakalan kalah teman-teman Intinya 10 tiket itu kita anggap hilang aja Per event lari guru Jadi di setiap ronde Gue habiskan 5 tiket 5 tiket gitu teman-teman Kalau misalkan di 1 ronde Gue gak yakin dengan hero yang gue pilih Maka gue bakal pilih 2 hero Jadi kalau misalkan gue pilih 2 hero ya kan Di 1 ronde itu Gue bakal pasangkan tiket 3, 2 1, 3 tiket 1, 2 tiket Jadi gue cuma habiskan 5 tiket di ronde 1 itu teman-teman Di ronde kedua sama juga Kalau misalkan gue ragu dengan pilihan gue Gue bakal pilih 2 hero Jadi kalau misalkan gue yakin Ke salah satu hero yang gue pilih Gue bakal taruh langsung 5 tiket itu teman-teman Nah nanti gue bakal praktekin lah ya Oke langsung aja kita maju kayak gini ya Nah disini kan ada beberapa hero ya Yang biasanya menang tuh teman-teman Yang biasanya menang itu disini adalah White Elephant sama si Thousand Hand Ini kadang-kadang aja sih yang Bull Spirit Kalau Immortalship jarang sih yang menang ini teman-teman Tapi banyak yang ngevote kadang ya Oke disini kembali lagi Yang biasanya menang itu White Elephant atau si Thousand Hand Eh Thousand Hand Kalau misalkan gue ragu diantara 2 ini siapa yang bakalan menang ya kan Gue bakal pilih 2-2 nya teman-teman 2-2 nya bakal gue pilih Terus yang tiketnya itu bakal gue pasang 3 sama 2 Jadi pembagiannya seperti itu Kalau misalkan gue sendiri ikutan event lari guru ya kan Buat jaga-jaga aja kalau misalkan kita Gak menang disini bisa menang disini Atau kalau gak menang disini Menang disini ya kan Jadi seperti itu teman-teman Perlari guru inget ya Perlari guru gue habiskan cuma 10 tiket doang Tapi kalau misalkan kalian pengen dapetin lebih banyak lagi ya Terserah kalian sih teman-teman Ini gue sekedar nge-share pengalaman pribadi aja Oke disini karena banyak yang pilih White Elephant Gue bakal pilih White Elephant 5 aja langsung ya Karena gue sedikit yakin nih Lebih yakin lah ya Lebih yakin ke White Elephant dibanding Thousand Hand Kembali lagi sih teman-teman Ke hoki Sebenernya hoki nih Yang menentukan kalian itu bakal menang atau enggak Yang jelas jangan sampai kalian itu Berhenti mencoba lah teman-teman Terus coba aja sampai kalian temuin Formula yang tepat Biar kalian itu menang di lari guru Oke Kalau misalkan gue kalah Gue masih ada 5 tiket Jadi gue usahain di ronde keduanya Itu gue menang teman-teman Dengan cara ya itu gue pilih 2 hero tadi ya Paling enggak gue kembaliin yang 5 tiket itulah ya Jadi seperti itu sih untuk formasi yang gue pake teman-teman Anjay formasi enggak tuh Ya pokoknya seperti itulah ya Oke disini White Elephant meningkat Semoga aja dia konsisten larinya cuy Kadang dia ngeprank juga nih 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 kan ngeprankan 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 Si Bull Spirit Kambing Ini tim underdog ini si Bull Spirit Oke White Elephant Yo come on Come on White Elephant White Elephant come on Bull Spirit udah hilang juga Tapi yang jelas Kalau misalkan kita itu Eh kita itu Hero nya itu disini sedikit melambat Nah ini kalau udah hilang Biasanya bentar lagi dia bakalan nambah kecepatan ya teman-teman Biasanya seperti itu sih Nah ini bentar lagi nambah kecepatan Aaaa Aaaaa Lo yoyoyoyoy Ngeprank ngeprankan jir ngeprankan dia cuy Nih 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 Anjay gue menang cuy Gue menang Gue menang bentar lagi Eh jangan dong ujurnya Anjir buru spirit Anjir buru spirit WT11 please Jangan ngeprank gua cu Anjir ngeprank cu Ngeprank cu Ngeprank cu Ngeprank cu Ngeprank cu Kambing Kambing Dia ngeprank Si anjing ngeprank cu Ah Kalah kah Ya kan Astaga Kalah cu Oke Disini gua kalah ya Gua kalah di ronde Pertama teman-teman Gak masalah kita kalah Tapi Ini kambing Ini Dia ngeprank tuh teman-teman Anjing Yah That was close Sangat Sangat dekat kalahnya nih co Kambing Kambing Itulah teman-teman Resiko Kalau misalkan kita ikutan Lari guru ya Kita kalah Kita kehabisan 5 tiket Atau hilang tiket 5 biji Di ronde kedua Kita harus menang nih teman-teman Caranya ya itu Kita pilih 2 hero aja 3 sama 2 Yang terpenting Di setiap ronde itu Kalian gak kehilangan Tiket kalian teman-teman Kalian harus bisa balikin Model kalian gitu ya Kalau gua pribadi Kalau kita menang sih Pas kita pilih 1 hero doang itu Sampai 5 tiket Itu bakal banyak banget Ngedapetinnya cuk Kita bakal untung besar ya Tapi sayang Kita di Prank Sama si wetelepen cuk Tayilah si wetelepen ini Ada wetelepen lagi nih Ditambah fox boss Ditambah thousand hand Ini biasanya yang menang 3-3 nya ini teman-teman Fox boss Atau wetelepen Atau si thousand hand Gua ragu nih Kali ini gua ragu nih teman-teman Jadi gua bakalan Pilih 2 hero aja ya Si wetelepen Nama si Fox boss aja Kita pake 3-2 Seperti ini teman-teman Kira-kira bakal Dapetin berapa banyak nih Kalau misalkan kita menang Di salah satu Tiket Yang terpenting Kita gak Kehilangan Model awal sih Kita tungguin 20 detik lagi Kalau misalkan kita kalah ya Kita Pasrah teman-teman Kan gua udah bilang tadi ya Paling gak Gua Per event lari guru Itu Ngabisin tiket 10 biji doang Ini lari guru Yang kedua ya Di hari ini Anjay Immortal ship Memimpin Sementara Disusun oleh Fox boss Kemudian si Thousand hand White elephant Ada di belakang Ternyata White elephant Meningkatkan Kecepatan Dia menuju Nomor 1 Wih Wih Andai tadi Larinya seperti itu Kau Elepen Elepen Tuh kan menang Elepen Eh Belum menang Anjir Diprank lagi Nih kayaknya Nih gua Sama si White elephant Astaga Jangan lagi itu Bos Jangan lah Thousand hand Gak usah menang Kau ini Oke Kita menang nih Teman-teman Kira-kira Dapet Berapa tiket Kali ini ya Astaga Cuma 8 tiket Kita berarti Minus 2 Untuk event Lari guru Yang kedua Nanti gua bakal Bikin video lagi Untuk Lari guru Yang Ketiga Teman-teman Yaitu jam 1 Kita tungguin Eh jam 3 Kita tungguin aja Nanti jam 3 Teman-teman Oke teman-teman Jadi ini Lari guru Yang Jam 3 Di sini Susah banget Kali ini ya Susah banget nih teman-teman Kita susah banget Nebaknya Antara Fox Boss Nine Head 100 Eye Golden Rock Golden Rock Golden Rock Golden Rock Ini susah banget Serius susah banget nih teman-teman Biasanya yang menang Ini semuanya mah Gila Kali ini Susah ya Tiket kita Sisa 48 Jadi kita Pasang 4 Untuk Ini pengorbanan sih Teman-teman Pasang 4 Atau 3 Aja ya Bentar nih Ini butuh pengorbanan banget nih Nine Head deh Nine Head 3 nih teman-teman 5 nya buat Di ronde kedua Karena tadi Tiket kita kan Cuma Eh Tadi yang Jam 1 Itu kita Minus 2 tiket Teman-teman Dari jatah harian ya Eh jatah Lari guru 10 9 8 Oke Masih banyak yang nge-vote Fox Boss Fox Boss tadi udah menang sih Jadi untuk Menang lagi Kayaknya enggak deh Golden Wing Rock Ngeri juga nih mah Tuh kan Nggak bilang apa Si Golden Yo Nine Head Nine Heads Let's go Tangkep itu si Tang Seng Cepat Nine Heads Aduh Melambat Gamping kalah lagi Cok Golden Golden Aduh kalah nih Cok Aduh kalah lagi Kalah lagi Susah kan Oke 5 tiket Ini harus menang sih Kita teman-teman Gue bilang apa Tadi ya Ini susah nih Kali ini Susah teman-teman Ini ketiga-tiganya Biasanya menang sih Yang sering gue lihat ya Teman-teman Kadang Yari ini menang Kadang yang Nine Heads Menang Kadang Fox Boss Menang Tapi Kalau Fox Boss Kenapa gue Nggak pilih lagi Karena tadi udah Menang sih teman-teman Nggak bakalan menang Dua kali berturut-turut Si Fox Boss ini Makanya tadi gue pilih Yang Nine Heads Kita tungguin lagi Satu menit lagi nih Anjir Kita harus banyak belajar nih ya Sama orang-orang yang di world 25 Lumayan nih Not bad Anjir 25 not bad Katanya teman-teman 25 itu banyak coy Lumayan Jadi buat kalian yang punya Trick Bisa kalian share Di kolom komentar ya Tricknya seperti apa teman-teman Nanti gue bakalan Cobain Kalau misalkan Kalian nge-share Trick-trik yang Kalian punya ya Gue bakal coba Satu-satu nih Karena kita kalah Udah tiga kali nih teman-teman Eh kalah Dua kali ya Kalah dua kali hari ini Kalah dua kali Satu kali menang Dan masih Minus nih teman-teman Golden wing rock Anjir Joget Joget Oke Sepul detik lagi nih Oke Kali ini golden wing rock Lagi Terus ada King Huang Mei Ada miskeleton nih teman-teman Beer spirit Gak mungkin menang sih Ini si beer spirit coy Kita tungguin aja dulu ya Golden wing Gak bakal menang lagi sih ini Ini dia Antara Si King Huang Mei sih Gue yakin Nama King Huang Mei nih teman-teman Kita usahkan 5 aja deh ya Langsung ya Kita langsung Taruh 5 tiket Untuk si King Huang Mei Karena si golden wing rock Ini udah menang tadi Gak bakal menang lagi sih Gue rasa Dan si miskeleton Dia kadang ngeprank nih teman-teman Dia awal-awal Waktu itu Sering menang sih Miskeleton Habis itu Udah di nerf mungkin Anjir Di nerf gak tuh Kalau si beer spirit Gak pernah gue liat Dia menang cu Pasti nih Yang menang Miss Ini pendukung Miskeleton nih Mari kita liat nih teman-teman Tang Seng ini lumayan ya Ada yang ngevote juga 3% Tang Seng waktu itu Gue pernah liat Satu kali dia menang cu Dia ngeprank banyak orang Yang ngevote 1% Oke 3 2 1 Huang Mei let's go Mudah mendapatkan Tang Seng Hahaha Aos Lu bacer doang ya King Huang Mei Wah Goldi Goldi Tulis lah Jangan ngeprank lagi Cuk Cuk Huang Mei Huang Mei Feng Shui Kecepatan mau run Tapi dia masih cepet ya Please lah Menang cu Yuk Menang yuk Yuk bisa yuk Yuk bisa yuk Yuuu Please jangan Jangan ngeprank lagi Udah Yah ngeprank lagi Cuk Diprank lagi Gue temen-temen Tang Seng gak kejar Cuk Tang Seng Tang Seng Kambing juga Lama-lama lu ya Udah ini wah Tang Seng menang Cuk Cuk Kalau menang Gege sih ini Wah Menang Cuk Aduh Finally Kita menang hari ini Temen-temen Gila ngeprank Ngeprank Tai Dapetnya 15 doang Anjir Waktu itu Gue gak Waktu itu Gue 5 Tiket Dapetin 25 Temen-temen Ini Besar kecilnya Dapet tiket Kayak gimana sih Apa tergantung dari Winstreet gitu ya Not bad 15 Ya sama cok Dapet 15 doang Kali ini Tadi kenapa Gue pilih si king Karena Gue Lihat dari Ininya sih Temen-temen Ini si golden Wingrock Udah menang kan Di ronde sebelumnya Kalau beer spirit ini Gue jarang Lihat dia menang Kalau si miss skeleton Dia udah di nerf Temen-temen Kapan hari Waktu itu Beberapa hari yang lalu ya Semingguan lebih lah ya Miss skeleton menang Akhir-akhir ini Yang Lagi Di buff Adalah si King Huangmei ini Soalnya Sama si itu sih Sama si Fox Oke jadi Buat kalian Yang punya Trick nih ya Yang punya trick Yang masuk akal gitu Temen-temen Untuk Lari guru Silahkan share Di kolom komentar Nanti gue bakal Coba praktekin ya Kali ini Kita kalah 2 kali Menang 2 kali Temen-temen Tadi tiket kita Sebanyak 50 Kalau gak salah Ya di awal Berarti plus 5 doang Temen-temen Not bad Itu ya Kata-kata orang Not bad Oke lah Jadi seperti itunya dulu Untuk video kali ini Sampai jumpa di next video Jangan lupa Like, comment, and subscribe Thank you